Pemirsa KPU buka suara terkait dengan hasil lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang bertambah secara signifikan dalam tempo yang singkat. KPU meminta masyarakat untuk bersabar menunggu karena pihaknya masih melakukan rekapitulasi suara secara berjenjara mulai dari tingkat KPU Kabupaten, Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota walaupun memang masih ada pada tingkat PPK. Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP Aceh setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia dan undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari penguntutan suara. Insya Allah tanggal 20 Maret 2024 proses rekapitulasi ini sudah selesai sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas undang-undang pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut. Terima kasih. Terima kasih.